Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas naik presiden parti, Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra, Datu Hamida Osman, membuat laporan polis berhubung hantaran di akaun Facebook individu bernama Zamani Ibrahim yang dipercayai suami kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Hantaran dibuat individu terbabit yang berbaur politik dan dikatakan gembira dengan kejatuhan bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak kini tular di media sosial. Hamida turut berkongsi di laman Facebooknya, laporan polis yang dibuatnya di Balai Polis Persin 7 Putrajaya pada kira-kira jam 9.30 pagi tadi. Berdasarkan laporan polis berkenaan, beliau memaklumkan menerima satu pautan hantaran Facebook di mana di dalamnya dipercayai mengandungi kenyataan seorang lelaki bernama Zamani Ibrahim yang juga dipercayai suami kepada Ketua Hakim Negara. Isi gandungan hantaran ini saya percaya dan yakin berupaya mencalarkan imej sistem keadilan negara. Saya percaya Zaman Ibrahim selaku suami Tengku Maimun berupaya mencalarkan integriti dan imej sistem keadilan negara. Bagaimana kita boleh yakin? Penghakiman yang dibuat Tengku Maimun benar-benar telus dan adil tanpa dipengaruhi oleh suaminya katanya. Hamida yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Sungai Rapat, berkata laporan polis yang dibuatnya adalah demi integriti kehakiman negara. Menurutnya, isi gandungan hantaran yang tular berkenaan secara munasabah berupaya membawa kepada tafsiran yang penulisnya merupakan seorang yang suka Najib jatuh. Sehubungan itu, saya membuat laporan ini dengan tujuan meminta polis diraja Malaysia PDRM menyiasat demi melindungi integriti institusi kehakiman negara dan integriti ketua hakim negara serta semua hakim-hakim yang lain katanya. Beliau turut mendesak agar Tengku Maimun segera menarik diri dari menjadi hakim bagi kes rayuan terakhir Najib Razak berhubung kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang kini sedang berlangsung di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Demi menjaga integriti Undang-Undang Negara, Tengku Maimun perlu segera menarik diri dari menjadi hakim kes Datu Seri Najib tegasnya. Sementara itu, turut tular gambar seorang individu dikatakan suami kepada ketua hakim negara berada di Mahkamah Persekutuan ketika panel hakim menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti tambahan berhubung kesnya. Kehadiran luar biasa individu berkenaan di Mahkamah menimbulkan persoalan selain turut di dakwa merakam gambar ketika proseding Mahkamah berlangsung. Rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International dihadapi Najib didengar panel lima hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Tengku Maimun. Turut bersidang hakim besar sahabat dan Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan tiga hakim Mahkamah Persekutuan yaitu Datu Nalini, Pat Manatan, Datu Mary Lim Tiam Suan dan Datu Muhammad Zabidin Muhammad Diyah. Terima kasih telah menonton!